Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjemah kembali di channel Cuplis Motor Channel Kali ini ada jalanan Vega YR ya Ini motor ini kendalanya Kalau dibuat jalan Tarikannya itu undut-undutan Kayak gini loh Gimana ya Kayak Tersedat-sedat gitu Kata si Ownernya Ini suruh benerin Dan diatalin Gimana Supaya bisa Kembali normal lagi Oke bro Pedala motor ini itu Kalau buat naja Paling terasa itu buat naja Kalau tajakan itu Terasa seperti gini Ya dudukan gitu Itu kendalanya ada si Kampas ganda sama Mangkok badannya Mungkin Nanti kita Nanti kita Bungkar Dan gimana solusinya Gimana caranya Kita ikuti Ya bro Oke kita lanjut Bungkar dulu Nah Sekarang sudah terbungkar Ini posisinya Gambar ini seperti ini ya bro Ini ya bro Kendalanya ada di Mangkok ganda ini Yang Jalanya Dundutan Kalau naik Sangat terasa Kalau buat Jalan pertama Awal-awalnya gitu Itu pasti ada Getaran Nah Ini Nanti kita Bungkar Dan Gimana caranya Mengakalinya Oke Sima terus ya bro Kita bukar dulu Nah Ini Ini juga Buat Deredak ya bro Kalau diangkat Pertama Jeduk Seduk 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 Oke ya Nah Ini Faktor utamanya Kampas Gadanya Ini kering ya bro Kering Gak ada Aliran Aliran Olinya Disini Nah Ini yang Bikin Aus Ampas Ini Ganda Ini ya Ini kelihatan ya Ini Gak ada Bekas Olinya Ini kering Dan juga Keras Nah Ini 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 penyakit utamanya Ini sudah Cekong Sudah Ini apa Ini sudah Cekong lah ya Sudah 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 Bekurang lah Nanti Kita Akali Karena Kalau Beli ini Ya Lumayan Menguras Kantong sih Ini Ini yang Ini kita Akali Dan Ini juga Ini mangkok Ganda Ini ya Supaya Bisa Kembali Berforma Kembali Bertenaga Oke ya Kawan Nanti Gimana Caranya Yuk Kita Bersihkan Dulu Dan Ini Motor Ini Juga Kedalanya Brebet Brebet Ini Kita Service Service Total Ini Ini Dan Juga Kelabnya Ini Nanti Kita Sebil Biar Tambah Joss Performanya Biar Yang Punya Motor Puas Dan Tidak Memakan Ongkos Yang Lebih Banyak Oke Ya Bro Kita Ikuti Gimana Cara Akali Ini Mangkok Banda Yang Sudah Aus Sudah Barat Sudah Cekung Lumayan Parah Lumayan Dalam Ini Oke Kita Akali Ya Bro Motor Motor Ini Juga Ganti Lidah Tensionernya Ini Penahan Penahan Setelan Kamprat Ini Ini Patah Di Dalam Sini Patah Harus Bongkar Blok Magnet Dan Juga Magnet Nya Dulu Oke Tapi Yang Terasa Lebih Menonjol Yang Kata Yang Punya Motor Itu Tarikan Awalnya Yang Dundutan Gitu Tapi Setelah Kita Analisa Setelah Kita Bongkar Ternyata Ada Banyak Masalah Di Motor Ini Salah Satunya Ini Ini Patah Ini Kan Pengaruh Ke Perantai Keteng Nanti Kita Ganti Yang Baru Dan Kita Bersihkan Semua Oke Bro Kita Mulai Bebutan Ya Bro Kalau Soal Soal Pembutan Ini Ya Tergantung Mekaniknya Ya Kalau Bisa Pakai Alat Yang Memadai Pakai Bur Mata Bur Cun Juga Bisa Ya Harusnya Sih Itu Tapi Kalau Saya Sederhana Aja Pakai Gerinda Ya Semoga Berhasil Kita Gerinda Ininya Ya Sekiranya Lebih Halus Tidak Sebarat Ini Tidak Kan Daus Ini Parah Sekelihatan Ya Bro Nah Ini Lumayan Dalam Bro Kita Akali Pakai Gerinda Karena Saya Tidak Punya Mata Cun Ya Seadanya Aja Yang Penting Tok Cer Nah Inilah Hasilnya Setelah Dikerinda Ya Bro Tapi Ya Tidak Selalu Seperti Dibubut Cuma Tapi Ini Sudah Cukuplah Nah Ini Ini Yang Membikin Mangkok Ganda Jadi Aus Karena Di Selah Selah Kampas Ini 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 Kering Kita Kasih Tempat Untuk Oli Biar Dapat Aliran Oli Disininya Biar Tidak Aus Dan Tidak Menggerus Ini Caranya Caranya Biar Biar Tidak Cepat Aus Oke Kita Kasih Lubangan Kalau 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 Lubang Ya Juga Bisa Dikasih Ini Digerinda Seperti Menyilang Gitu Ya Ini Juga Bisa Intinya Buat Tempat Oli Biar Tidak Aus Gitu Oke Ya Bro Contohnya Gini Nah Gini Ya Bro Segini Cukup Kalau Yang Mau Dibur Ya Dikasih Dibur Sini Gak Harus Tembus Sampai Sini Cuma Buat Tempat Oli Saja Biar Gak Cepat Aus Oke Gak Paham Sampai Sini Ya Bro Ini Kasih Semua Ini Tiga Tiganya Oke Gak Paham Ya Oke Oke Kita Buka dulu Ini Ya Bro Clipnya Ya Clipnya Ya Bro Kita Lepas Dulu Kita Lepas Sperenya Dulu Ini Ketiga Tiganya Ya Kita Lepaskan Kampas Ini Dari Rumah Ya Oke Kalau Originalnya Dari Pabrikan Ini Ada Karet Ini Apa Ini Namanya Ini Karet Penahan Ganda Lah Ya Bo Gak Tau Namanya Ini Pokoknya Karet Inilah Nanti Kita Tidak Tidak Memakai Karet Ini Lagi Kita Akali Dengan Pelor Ya Bro Apa Itu Namanya Kotri Lah Ya Ini Kasih Tiga Tiga Cukup Gimana Cara Kasih Ganjal Pakai Pelor Ini Ya Simak Terus Video Ini Caranya Gini Di Selah Pegajal Ini Kan Ada As Apa Ini As Ya Kita Masukkan Saja Pelor Seperti Ini Ya Bro Bisa Dibahami Sampai Sini Ya Bro Nah Ini Intinya Pelor Ini Untuk Penahan Penahan Kampas Ganda Kita Tidak Memakai Karet Lagi Silahkan Yang Mau Berkomentar Bisa Menambahkan Setiap Pengalaman Orang Itu Berbeda Beda Tapi Untuk Pengalaman Saya Sudah Puluhan Bahkan Ratusan Pelanggan Saya Sudah Saya Kasih Pelor Gini Dan Terbukti Aman Dan Berhasil Nah Oke Bro Seperti Ini Hasilnya Nanti Kita Pasang Ini Ya Bro Nah Ini Yang Di Dalam Ini Di Luar Gini Tapi Kita Cek Di Sininya Nah Jangan Sampai Oblak Terlalu Parah Oke Bisa Dibahami Sampai Sini Ya Dan Juga Jangan Terlalu Rapat Karena Nanti Bisa Gak Bisa Dibuat Kopling Gandanya Gak Aktif Berarti Sekini Sudah Cukup Kopet Nah Oke Kita Lanjut Pasang Ke Motornya Nanti Gimana Hasilnya Kita Ters Drive Sama Sama Oke Nah Sekarang Sudah Terpasang Ya Bro Terpasang Dan Kita Pasang Blok Kopling Nanti Kita Test Drive Berhasil Atau Tidaknya Nanti Oke Tunggu Ya Bro Sekarang Kita Pasang Untuk Tuk nya Oke Oke Bro Sekarang Sudah Selesai Pemasangannya Sekarang Kita Kita Coba Tarikan Gasnya Lebih Enak Ya Bro Lebih Responsif Oke Sekarang Kita Tes Drive Di mana Bisa Jengat Apakah Ini Oke Kita Test Drive Dulu Ya Bro Oke Bro Kita Test Drive Dulu Ya Bro Gimana Hasilnya Nantikan Oke Kita Test Drive Dulu 网 Hilang kalau disuat najak ini ini biasanya letak sekali lujutan gitu lujutan gitu lah sekarang sudah hilang nah ini bro suasananya di hutan ini di pegunungan ya bro ini kita biasanya test drive di tanjakan seperti ini kita lihat nah itu ya bro ini di ketinggian sangat tinggi ya bro kita test drive aja bro oke kita test drive ke jalanan batar kemana apakah bisa jengat motor ini PGA ZR oke yuk terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati